Terus segala sesuatu kok gue dipersulit di dalam juga gitu kan. Gue pengen tau aja sekuat. Ternyata emang dia gak sekuat-kuat banget sih. Terus segala sesuatu. Bisa bertindak tegas gitu kan. Mungkin awal-awalnya dibiarin dulu kayaknya. Karena gak mungkin setinggi Mabes Pori gak tau keberadaan di Tomahendra kan. Ya mungkin karena ada satu dan lain hal ya udah ini dia dijemput di Bali tadi pagi gitu. Jadi ya dibilang seneng. Ya gimana ya sebetulnya. Kasian juga sih gitu kan. Karena kalo udah urusannya sama Mabes terus senjata itu kan biasanya kan ditahannya kan tuntutannya pasti puluhan tahun gitu kan. Tapi kalo diinget-inget lagi kejadian yang telah dia lakukan padaku agak sebel juga gitu kayak syukurin lo gitu kan. Tapi ya karena itu kan sudah sering belajarnya waktu ya gue juga sebetulnya udah gak tau gimana-gimana sih. Tapi ya memang mungkin ini adalah pembalasan gitu dari apa yang sudah dia lakukan gitu. Tapi kamu akhirnya mendengar kabar ini cukup belajarnya maksudnya akhirnya. Happy. Tenang. Mungkin gue orang pertama yang tau dia diambil dari Bali tadi subuh. Dia dapet info yang tadi subuh tadi gimana sih kalau mungkin saya ceritain sedikit. Ada lah. Ada lah. Ada lah tau gitu ya. Happy. Senang gitu. Tapi ya ini kan juga maksudnya ini proses yang harus dia jalanin ya. Karena ini kan bukan lagi tentang undang-undang ITE. Untuk jadi barang bukti. Dan sampai detik ini iPad sama iPhone gue tuh belum dikembalikan sama kejaksaan terang. Gak tau alesannya apa belum dikembalikan. Tapi gue ingin itu dikembalikan. Karena ada pekerjaan yang waktu iPad itu diambil kan keberadaan gue kan gak ada di rumah. Jadi gue belum sempet backup gitu. Jadi memang harus dikembalikan gitu. Terus kalau balik ke masalah Dito ya memang ini konsekuensi yang harus dia jalani kan. Yang kita tahu kan Dito kan banyak sekali naruh senjata api, peluru lah, segala macem. Markus ya kan. Makar kasus. Dia bisa memerintahkan orang untuk penjara ini kita. Bagaimanapun caranya. Padahal kalau lihat dari pasalnya gak masuk itu story gue. Kenapa gue bisa di penjara sampai itu penjara terlama loh dalam hidup gue gitu. Sampai gue bener-bener sedihnya tuh. Sedihnya bukan karena gue di penjara. Sedihnya karena gue kangen banget sama anak. Karena pada satu ketika ya itulah doa orang terzalimi ya. Memang satu malam itu mungkin bintangnya lagi jatoh gitu. Kena ke gue. Gue cuma berharap Tuhan. Gue cuma pengen pulang gitu. Kalau memang saya bersalah, saya gak apa-apa ditaruh di sini. Tapi kalau gak tolong buktikan, tunjukkan. Ya bener kan akhirnya gue bisa dapet tuh. Keberadaan Dito di Singapura. Sampai tiket pesawatnya segala macem gue dapet gitu kan. Memang udah keadaan rula gitu. Karena memang ini yang harus Dito Maendra jalani sekarang gitu. Ya ini kan selama empat bulan kan Dito menghilangnya. Tidak tahu beradaan. Memantau terus gak sih selama empat bulan itu dan sampai ditangkap kemarin tadi. Kalau gue sebetulnya udah tahu. Udah dari satu bulan setengah yang lalu Dito itu udah di Bali. Gitu. Tapi ya biarkan aja orang yang kerja gitu. Ngapain harus gue kasih tahu gitu kan. Tapi lama-lama ya akhirnya dapet juga gitu. Mungkin radarnya pas gitu. Kalau gue tahu Dito di Bali. Dia pernah ke Bali. Dia dari Batam dulu baru dia ke Bali. Empat bulannya itu? Empat bulannya. Kan lama-lama juga orang sembunyi pasti ketahuan lah ya. Pengen hura-hura. Apalagi biasa kita kan party ketemu orang. Makan enak gitu kan. Tiba-tiba harus kurung gitu. Ya mungkin dia gak tahan kali ya sudah. Kan keberdarangan yang pasangannya itu gimana? Pasangannya Nindya Ayunda itu ya. Nindya Ayunda juga ya. Rasanya sih kalau gak salah dia pun akan kena ya. Karena menyembunyikan pertama ya kan. Kedua banyak kejahatan-kejahatan yang memang Nindya Ayunda tahu apa yang ditolak lakukan gitu. Masalah penyukapan supir sama susternya itu kan. Memang itu kan dilakukan sama mereka berdua. Dan disembunyikan di rumah orang tuanya Nindya Ayunda. Di daerah Pondok Pinang ya. Situ gitu. Jadi pasti nanti akan merembet-rembet kemana-mana. Kayaknya sih harusnya dia kena ya. Tapi ya kayaknya dia kena sih. Tapi kan itu kan nanti pengembangan lagi kan. Dari bapak-bapak kepolisian kan. Jadi bakal akan mendatangi Mabes untuk melihat langsung sosok. Jujur Li pengen. Pengen banget. Tapi sekarang kan dia baru diambil. Baru sampai Mabes nih. Tadi kalau gak salah jam 10 ya. Gitu kan. Terus sekarang tuh lagi pengembangan. Jadi belum bisa diganggu. Gitu kan. Nanti kalau udah press release. Insya Allah kayaknya press release gak lama lagi ya kan. Habis press release. Baru dia mau atau gak mau ketemu gue. Gue mau ketemu dia. Mau ungkapkan apa Kak? Ya gue mau tanya lo udah masalah apa sama gue. Gitu doang. Terus sampai separah ini. Sampai Ambon dikirim ke rumah. Rumah dicoret. Dikirimin bunga pampan selamat ulang tahun dari Askara. Padahal gue gak kenal dia. Tiba-tiba dimasukin ke selebrita pagi ya. Trans 7 gitu kan. Jadi gue bingung gitu. Ada apa ini gitu. Jadi gue mau tanya ke dia langsung gitu. Coba dia gak punya masalah sama gue. Mungkin dia masih bisa dikawal sama bapak-bapak. Gak tau lah siapa yang ngawal dia. Hidup masih mewah. Nah sekarang kan dia jadi begini. Susah sendiri. Berarti akan rencana. Akan hadir. Akan rilis nanti. Nanti pas press release juga kayaknya gue mau hadir. Gue mau lihat gitu. Gue soalnya di Miawola nih. Gue belum pernah lihat wujud aslinya Dito Maenran nih. Kayak gimana tuh gue gak tau. Gue cuma tau di foto doang. Di foto sama ada story-story dari temen-temen artis... ...yang diundang waktu itu ke acara ulang tahunnya si Dito. Tuan Jebuk bawain makanan gak? Enggak. Bawain makanan gak lah. Pasti dia udah ada yang ngirimin kan makanan-makanan. Cuman mau tau. Penasaran aja gitu. Kenapa sih kok sampe sebegininya. Dia memisahkan gue dengan anak-anak gue. Hampir kurang lebih tiga bulan. Terus segala sesuatu kok gue dipersulit di dalam juga. Gue pengen tau aja sekuat. Ternyata emang dia gak kuat-kuat banget sih. Buktinya deh di tangkap-tangkap aja. Ada pesen mungkin aja yang mau disampaikan? Pesennya... Ini sih bukan buat Gito Maenra aja ya. Maksudnya siapapun yang melakukan kejahatan. Atau cuma ingin menunjukkan show off... ...bahwa gue bisa melakukan sesuatu pada orang tersebut. Jangan gitu kan. Untuk apa? Kayak gue kan diem-diem-diem tapi kan gue cari tau orangnya. Apalagi ke gue nih. Jangan gitu. Udah lah sekarang anteng-anteng aja. Damai-damai aja gitu kan. Supaya hidup juga semuanya enak gitu. Normal. Bisa pergi kesitu. Udah gitu aja sih. Udah berasa terbaru sebelum sikap. Maksudnya rasa kamu tiga bulan kemarin. Akhirnya dia merasakan gitu kan. Terbaru sih udah ya. Karena dia pasti akan dijerat dengan... Lebih lama ya pak. Pasal yang lama. Dan pasti gak mungkin gak di atas sepuluh tahun. Pasti sepuluh tahun lebih gitu kan. Tapi gue masih penasaran pengen liat dia di bawah urgol. Di bawah urgol. Di bawah urgol. Di bawah urgol. Kalian juga kan penasaran kan. Di bawah urgol ini kayak gimana itu. Kayaknya kalo udah ngeliat kayak gitu. Dia di bawah urgol pakai baju orange itu. Kayaknya... Udah gitu aja gitu. Sebegitu susahnya mencari sosok Dito. Ada orang di belakangnya? Ada doang di belakangnya. Lo tanya aja lah sama bapak-bapak Malkus. Ya kalo gue apapun yang gue tau pun sekarang tidak gue ungkapkan. Tapi ya gue sih... Lo berterima kasih lah sama bapak-bapak. Atur negara ini begitu keren ya. Bisa menangkap seorang Dito Mahendra yang selama ini jadi DPO. Yang kita pun... Maksudnya... Banyak orang tuh yang bertanya. Kadang-kadang ada yang nanya sama gue loh. Dito dimana sih? Udah gue kasih tau ini, 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 ini. Tapi memang itu orang lincah banget kayak belulur gitu. Lihat akhirnya mungkin... Mungkin dia lagi baru bangun tidur apa gimana gitu kan. Langsung kita gerb gitu. Biasanya dia... Keren deh pokoknya. Mandus Pori. Pori juga kepolisian Indonesia. Keren banget. Oke. 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 Sampai jumpa. 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 Terima kasih.